Terkait pelaksanaan musda ini, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan? Ya, dalam musda ini yang ke-enam, kita ada dua program inti. Sebenarnya, satu adalah pemilihan ketua dan pengurus, yang kedua adalah program-program kerja. Di mana di sini, ini adalah usawaroh kita yang tertinggi di DPDA Persi Jatim, sehingga nanti kita usawaroh masukkan apa saja dari para anggota, tujuannya apa, yaitu di mana teman-teman pengembang ini bisa berusaha dengan apa ini, terutama perizinannya ini bisa lebih cepat. Ya, makanya judulnya yang sekarang ini adalah bersinergi di masa pandemi ini. Nah, bersinergi dengan apa? Ya, bersinergi dengan stakeholder. Stakeholdernya siapa saja? Stakeholdernya adalah, satu, dengan pemerintah. Karena yang namanya perumahan ini hubungannya sama pemerintah, terutama masalah perizinan. Satu, perizinan. Gimana perizinan di Pemda ini bisa cepat, bisa ada kepastian. Yang kedua, di pertanahan. Gimana di pertanahan ini, sesuai amanat dari undang-undang, kan tidak ada lagi pungli. Makanya yang hari ini hadir Pak Irjen Saberpungli, Pak Irjen Makbul, Agung Makbul. Sudah apa-apa cara tadi ya? Sudah, Bapak. Nah, beliau hadir di mana memberi pengarahan kepada pemerintah yang terkait, supaya bisa membantu ini, program pemerintah sejuta rumah ini. Yang berikutnya adalah tentang listrik. Gimana listrik, sekarang ini lagi agak sulit. Dulu kalau Rp1.300.000 ini sekitar Rp1.400.000, Rp1.500.000. Sekarang bisa Rp5.000.000, karena biaya sekarang dibebankan semua kepada pengembang dari PLN. Ya, kita ingin seperti dulu ada Pak Adalan Iskan masuk, langsung apa ya, Bas ya? Cukup bayar BP kolektif. Cukup bayar BP kolektif itu saja. BP UJL-nya itu. Yang berikutnya adalah masalah pertanahan. Apa tanah? Tanah, yang untuk rumah FLPP, rumah MBR, ini kan bukan nutut kalau lebih dari harga Rp300.000. Kenapa? Kolehan tanahnya per meter nggak boleh lebih dari itu. Karena harga ini sudah dipatok sama pemerintah. Kalau Jawa Timur Rp150.500.000. Padahal itu spek besi, besi saja harus Rp10.000. S&I. Padahal kita rumah komersil yang harga Rp200.000 ini pakai besi Rp8.000. Berapa? Nah, ini biaya sudah, apa, biaya kita ini nggak bisa menurunkan. Tapi harga sama pemerintah dipatok, nggak bisa naik. Nah, harapan kami dari pemerintah ini bisa memfasilitasi tanah-tanah yang agak masuk ke dalam ini, dibantu infrastrukturnya. Nah, ini harapannya itu. Ya, terus Pak. Berusaha untuk perizinannya, waktunya kapan, biayanya berapa, ini supaya bisa mengestimasi kita. Nah, ini beberapa poinnya yang akan kita bahas nanti. Terutama sekarang, ini ya, bos ya. Tentang OSS. Nah, ini dari IMB, berubah dari PBG, ini sampai sekarang belum ada yang keluar. Kemarin aja yang keluar dibatalin. Nah, harapannya ini dari... Yang berhak mengeluarkan itu apa, Pak? Yang berhak mengeluarkan kan Pemda. Pemerintah Kabupaten, Kota. Pergantinya IMB. Nah, dengan ada OSS ini, kita masih belum keluar mulai Agustus 2021. 21 Agustus 2021. Sampai sekarang, hampir 6 bulan, Pak. Kita ada 6.000 unit sekarang ini yang belum ada IMB-nya. Akhirnya, teman-teman kan nggak bisa realisasi, kan gitu. Harapannya itu segera kita minta relaksasi dari pergantian. Kalau belum jalan, apa dikasih waktu setahun, apa 6 bulan. Supaya pakai yang lama dulu. Harapannya, harapannya teman-teman itu. Nah, kalau itu anjain diakal bahwa dalam proses itu bagaimana, Pak? Apa? Diakali supaya dalam proses. Dalam artian, dalam proses pengurusan itu. Nggak mau anunya, anunya nggak mau. Pihak banknya nggak bisa, ya? Nggak mau. Harapannya dari Muzda ini, Pak? Harapannya adalah terkait beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Tentang pertanahan, tentang perizinan, perpajakan, listrik. Ini pemerintah, ini benar-benar support. Karena ini adalah program bantu masyarakat mempunyai rumah. Harganya, harganya yang dibawa 150 ke bawah program Pak Jokowi, sejuta rumah itu. Bila kita men-support program pemerintah itu. Berapannya itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.